Selamat sore semuanya, terima kasih mungkin saya ucapkan terima kasih dulu karena kesempatannya saya bisa join di acara ini. Salam kenal juga untuk teman-teman, teman-teman Tadau, mungkin teman-teman Aksara juga, perkenalkan saya Rosa, kalau mungkin bisa dipanggil Sekar. Saat ini saya sebagai software engineer Intes di Warung Pintana, mungkin pada acara kali ini saya ingin sharing sebetulnya perjalanan saya sebagai QA itu tuh gimana sih dari awal gitu. Nah, dari awal itu sebetulnya saya memang kan sekarang bekerja sebagai software engineer Intes di Warung Pintana, tapi saya memulai karir saya itu sekitar tahun 2018 yang lalu, itu sekitar tiga tahun yang lalu, tepatnya April. Pada saat itu kebetulan saya masih kuliah gitu. Jadi, waktu kuliah itu saya lagi skripsi, terus apa namanya, waktu pas skripsi itu kayak lumayan banyak waktu luang karena memang udah nggak ada kelas lagi kan. Terus pas skripsi itu kayak kayaknya seru nih kalau misalnya cari kerja gitu. Nah, sembari ngisi-ngisi waktu luang kan. Nah, terus sudah gitu, waktu mau cari kerja tuh sebetulnya saya agak bingung nih, mau lanjut ke IT atau cari di bidang lain. Mungkin kayak sales atau marketing atau dan lain-lain gitu. Karena memang pengalaman kerja saya sebetulnya belum pernah ada kerja di IT gitu. Dan kayaknya saya nggak terlalu passion nih kalau misalnya bekerja di IT yang harus nge-develop suatu aplikasi gitu. Entah kayak front-end atau back-end itu kayaknya bukan passion gitu. Akhirnya saya coba cari tahu kira-kira apa sih pekerjaan di IT yang kira-kira bukan nge-develop aplikasi, kira-kira pekerjaan-pekerjaan lain tapi yang masih termasuk dalam bidang IT gitu. Terus teman saya ada yang nyaranin coba aja jadi software tester gitu kan. Terus saya coba explore software tester itu apa, QA itu apa gitu. Terus ketika saya coba explore, terus saya juga tanya-tanya teman saya. Kemudian kebetulan teman saya ada bekerja di perusahaan saya yang lama, dulu saya bekerja di Sticker. Saya tanya ke teman saya, di sana ada hubungan nggak sebagai QA gitu. Terus ternyata ke teman saya, eh ada nih, di sini sih belum ada QA gitu. Mungkin mau join nggak gitu. Jadi akhirnya saya coba apply, terus saya dapat. Nah, pada saat saya join di Sticker itu, saya masih sebagai QA intern. Nah, pada saat saya join sebagai QA intern itu, saya bekerja sebagai QA manual. Nah, QA manual itu apa sih? QA manual itu adalah QA melakukan manual testing. Nah, manual testing itu apa? Manual testing itu adalah proses di mana saya nih, sebagai manusia, sebagai QA itu melakukan test case dan mengeksekutenya itu satu per satu gitu. Jadi saya membuat test case, test skenario-nya juga gitu. Lalu saya eksekutenya itu, dari awal sampai akhir itu saya eksekusi gitu. Nah, terus ketika saya jadi intern itu, leader saya di Sticker nanya, mau coba automation nggak gitu kan? Terus saya kayak, automation itu apa gitu? Apa yang masih dipelajari gitu? Terus akhirnya saya coba explore lah automation testing. Ternyata automation testing itu sebetulnya teknik yang kita gunakan untuk teknik testing, itu menggunakan software tools, bantuan software tools. Jadi, yang mengeksekusi test case yang sudah dibuat itu nantinya robot, bukan kita lagi, bukan manusia gitu. Nah, ketika saya explore automation testing, yang pertama saya explore itu tuh tools-nya itu apa gitu. Terus gimana cara kerjanya gitu. Terus nanti outputnya seperti apa gitu. Nah, selain saya pelajarin dari tools-nya, software-nya, terus caranya gimana, saya juga coba lihat. Sebetulnya, apakah bisa sih saya fully di automation gitu. Nah, makanya saya buat sebetulnya plus minus-nya dari manual dan automation itu apa gitu. Nah, kalau misalnya dari manual, itu mungkin kita bisa jabarkan dulu nih positif-negatifnya. Untuk positifnya itu ketika manual, yang pertama adalah ketika kita sebagai manusia itu melakukan testing, terus kita melihat ada sesuatu yang kayaknya kurang cocok nih gitu. Nah, kita bisa langsung ngasih feedback, kita bisa langsung nge-capture, oh, ini tuh ternyata ada yang kurang cocok gitu. Kayak misalnya, terkadang tuh ada case-case yang nggak ke-capture di test case, yang kita sendiri nggak expect kalau itu sebetulnya suatu issue. Misalnya, button-nya kekecilan atau button-nya itu nutupin elemen yang lain atau mungkin warnanya itu kurang sesuai gitu. Nah, itu kita sebagai manusia itu bisa langsung nge-capture, oh, itu sebetulnya mesti di-fix gitu. Terus, yang kedua, kalau misalnya ada perubahan kecil, jadi memang kan untuk automation itu kita perlu scripting, kita perlu nge-record. Nah, ketika ada perubahan kecil, misalnya ada perubahan yang tadinya button-nya di sebelah kiri nih, mau diganti di sebelah kanan. Nah, itu ketika kita ngetes kita sebagai kira-manual, kita bisa langsungnya udah ngetes aja. Klik yang tadi yang nggak nge-klik yang kiri, jadi nge-klik yang kanan gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang, apa namanya, ada kita sebagai automation, itu kita harus nge-scripting ulang gitu. Nah, sebetulnya hal ini juga cocok dilakukan ketika misalnya kita lagi buru-buru fixing, jadi fixingnya itu mesti buru-buru dan mesti cepat-cepat rilis gitu. Jadi, kita sebagai manual testing itu bisa cepat nge-capture kalau ini udah sesuai, udah pass, atau itu fail dan mesti di-fixing gitu. Lalu, yang ketiga pastinya untuk automation testing itu kan kita butuh budget tambahan ya untuk tulusnya. Nah, ketika kita sebagai manual testing itu, kita nggak perlu budget tambahan gitu. Kita cukup mengendalikan diri kita sendiri. Tapi, ternyata manual testing itu juga sebetulnya ada minusnya. Makanya akhirnya, kenapa ada automation testing gitu ya. Nah, minusnya itu yang pertama, kita kan manusia itu pasti nggak lepas dari kesalahan ya. Jadi, misalnya ada bagian-bagian yang kita miss nih. Ada bagian-bagian yang kita apa namanya, yang tadi yang misalnya gini, kita nemu bug di login gitu. Yaudah, difiksa sama engineer, terus difiksa sama engineer, lalu apa namanya, kita cek lagi gitu ya. Kita cek lagi loginnya. Tapi, ternyata pas kita coba cek loginnya itu, kita udah yakin nih loginnya oke, ternyata nyenggol ke tempat yang lain. Misalnya, font registrasi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sering terjadi di manual testing. Karena, bisa jadi yang kita fix, yang engineer-nya fix apa, nyenggolnya di tempat lain gitu. Padahal kita udah pede eh, tadi udah dicek kok gitu. Udah test kok, kita, yaudah kita ngeceknya yang bugnya aja gitu. Kadang, hal itu terjadi karena memang mungkin kita buru-buru atau mungkin waktunya mepet gitu. Atau mungkin kita juga lagi capek gitu. Terus, yang menurut saya concern juga di manual testing adalah manual testing itu tuh dia gak bisa nge-record apa yang kita testing. Nah, mungkin teman-teman QE, di sini mungkin kalau disini QE, itu pernah ngalamin kayak, nemu isu nih, tapi kita gak expect itu sebagai isu. Cuman itu ternyata isu. misalnya force close atau mungkin misalnya ada isu-isu yang aduh tadi tuh gimana ya cara stepnya ya, reproducenya gimana ya. Nah, kalau misalnya manual testing itu tuh kita suka miss, itu tadi tuh step untuk kita nge-reproduce isunya lagi gimana ya, gitu. Nah, apa namanya itu salah satu concern juga kenapa manual testing itu gak bisa di-record. Selain itu, misalnya gini, kayak yang tadi aku bilang, misalnya ada bug fix, terus udah gitu itu kita mesti, apa namanya, mesti nge-check ulang nih, Nge-check ulangnya, sebetulnya kan memang kalau idealnya itu nge-check keseluruhan, tapi karena mungkin keterbatasan kita nge-check hanya fitur yang di-fix aja. Nah, ketika kita manual testing itu, itu sebagai salah satu, apa namanya, salah satu kekurangan kita, jadi kita gak, apa ya, keterbatasan untuk nge-record atau nge-re-execute test itu, gitu. Nah, saya manual testing saya juga coba, apa ya, kayak, nyari kelebihan dan kekurangan automation itu apa, gitu. Nah, kalau misalnya, menurut saya, untuk automation testing itu, kelebihannya yang pertama, yang tadi, seperti yang saya bilang, kalau misalnya manual itu kan kita gak bisa nge-record ya, apapun yang kita tes itu, mungkin kita cuma bisa nulis, yaudah, pass atau, pass itu outputnya apa, atau mungkin lebih ke, kita nyatet manual, Nah, kalau misalnya automation testing itu, kita bisa nge-record apa yang udah, kita step-stepnya bagaimana, dan cara nge-re-execute-nya gimana, gitu. terus, seperti yang tadi gue bilang juga, kalau misalnya manual itu kan terkadang kita ada, sisi manusia yang capek, terus udah gitu juga, kita lagi mungkin lagi, dalam kondisi yang tidak baik, Nah, kalau misalnya kita sudah meng-automate, yang kita kerjakan, aplikasi kita, kita tinggal, tinggal, kita bantuan robot aja, untuk, nge-execute aja nih, tes yang udah kita tulis, yang udah kita scripting, gitu, jadi, karena ini mungkin, mau sebanyak apapun test-case-nya, kalau misalnya, sudah di-automate, ya, udah, tinggal robot yang ngerjain, kita nggak ngerasa capek lagi, gitu, apalagi kalau misalnya, contohnya, lagi mau release train, gitu, misalnya, biasanya kalau release train itu, kan kita mesti nge-cek ya, apa namanya, keseluruhan aplikasi itu, jadi, walaupun itu, tidak masuk ke dalam, fitur yang di-design, di release train itu, tapi kita harus mastiin, semua, fitur yang ada di aplikasi itu, berjalan baik, atau tidak, ataukah ada isu, nah, itu juga, salah satu makan waktu sih, kalau misalnya memang, kita masih melakukan yang manual, nah, ketika kita menggunakan automation, itu semua udah bisa langsung, dikerjakan lah ya, robot, gitu, terus, yang ketiga, kalau untuk automation testing itu, kita bisa, menggunakan beberapa varian aplikasi, kayak misalnya, butuh untuk IOS, untuk Android, untuk web, gitu, jadi, itu bisa dilakukan, apa namanya, jadi, bisa tersedia gitu, device-nya, misalnya kita butuh device apa, itu biasanya, udah ada bawaan dari software tools-nya sendiri, gitu, automation-nya sendiri, jadi kita tinggal pakai aja, karena terkadang, ya, itu kan, butuh, beberapa variasi device, ya, jadi, kayak misalnya, butuh device Samsung, atau mungkin, butuh yang resolusinya kecil, butuh yang resolusinya besar, atau mungkin, butuh yang, apa namanya, butuh tipe-tipe tertentu, OS tertentu, gitu, nah, itu, apa, automation tools itu, biasanya sudah menyediakan, gitu, terus, apa namanya, negatifnya sendiri nih, jadi, sebetulnya, automation, dan manual itu tuh, biasanya kekurangan automation, itu kelebihannya manual, dan kekurangan yang manual, itu kelebihannya automation, gitu, nah, kalau kekurangan dari automation itu, sama kayak yang tadi aku bilang, jadi, kurang lebih sama sih, jadi, kalau misalnya manual, itu, misalnya nih, ada, bagian-bagian yang, nggak kelihatan, sorry, maksudnya, kayak bagian-bagian yang, font size-nya kekecilan, atau, itu lebih pakai feeling, terus, mungkin, color ini yang, mungkin kayak tadi, tadi warnanya, biru tua, gitu, tapi, engineering itu, salah, naruh warna, jadi kayak, kurang, kurang tua, gitu, jadi misalnya warna biru Tosca, atau apa, nah, itu kan nggak ke-capture di, apa namanya, nggak ke-capture di, di automation tools, gitu, nah, itu salah satu kekurangannya, jadi, sebetulnya itu, mesti di-fix juga, gitu, nah itu, terus, yang kedua adalah, eh, sorry, automation itu, beberapa, ada, scoop yang, scoop testing yang terbatas, kayak yang tadi aku bilang, kayak lebih ke, testing tulisan, testing warna, dan lain-lain, gitu, terus, oke, nah, pertanyaannya adalah, sebetulnya bisa nggak sih, manual testing itu tuh, sepenuhnya diganti sama automation, nah, menurutku, sebetulnya, tidak bisa sepenuhnya diganti, dengan automation, kenapa? karena sebetulnya, manual dan automation itu, berada dalam satu flow yang sama, kenapa gitu? karena gini, misalnya gini, ada, misalnya jenar udah buat, apa namanya, buat satu fitur nih, satu user story, terus, aku sebagai QE manual, itu, mesti ngecek dulu, si user storynya tuh, apa, udah paste, atau belum gitu, baru nanti setelah, setelah, user story itu udah oke, baru nanti aku automate, nah, kenapa demikian, karena kalau misalnya automate dulu, nantinya, kan ada perubahan-perubahan kecil, ternyata akan ada issue, itu akan, wasting time juga gitu, jadi, memang, manual dan automation itu, mestinya dalam satu flow yang sama, dan, karena dua-duanya pun, tidak ada yang sempurna, jadi memang, dua-duanya pun saling melengkapi, apa yang menjadi negatif dari manual, itulah kekuatan dari automation, dan apa yang menjadi kekuatan, negatif dari automation, itu kekuatan dari manual, gitu, jadi, memang saling melengkapi, gitu, nah, terus, kalau misalnya, saya nih, saya masih manual nih, apa yang harus saya lakukan sih, supaya saya bisa menjadi, automation, nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, yang pertama adalah, saya belajar automation tools, jadi, memang saya pelajari dulu automation toolsnya, banyak sebetulnya automation tools itu, selenium, ada kakon, ada cypress, ada fpium juga, terus, ada macam-macam, nah, terserah kalian mau belajarnya apa, karena di sini juga, untuk automation itu kan, udah banyak ya, apa namanya, sumbernya, kalian bisa, apa namanya, cari di Google, bisa cari di YouTube, atau mungkin, kalau misalnya kalian mau, Udemy juga bisa, gitu, karena waktu itu, saya pertama kali belajar itu dari Udemy, terus, mungkin kalian bisa ikut ke forum-forum, atau mungkin ikut ke workshop-workshop, juga itu, salah satu, cara kita belajar untuk, untuk start belajar automation, gitu, terus, setelah kalian belajar automation, kalian coba implement beberapa test case, misalnya test case yang gampang-gampang aja, misalnya, kayak test case login, atau misalnya kayak test case, apa namanya, create user, gitu, jadi, yang penting kalian coba implement dulu beberapa, baru, nanti dari implement itu, kalian juga mulai akan, apa ya, kayak pengen tahu nih, untuk test case-test case yang lain itu akan gimana, gitu, kalau berdasarkan pengalaman saya itu, waktu, awal, nge-create test case, waktu itu saya ingin, saya buat, login, dan itu berhasil, dan itu happy banget, gitu, karena, wih, ternyata, automation-nya berhasil nih, ternyata, apa yang saya pelajari, ternyata kepake juga, gitu, gitu, jadi, memang, kita coba dulu sampai test, yang simple-simple dulu, baru setelahnya, kalau misalnya, memang kita udah, mulai pede nih, mau coba, implement automation, di keseharian kita, kita mesti prepare roadmap, plan untuk automation, jadi, misalnya gini, dalam satu sprint itu, paling nggak ada satu user story yang ke automate, gitu, atau mungkin, di sprint itu, nggak, 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 nggak sempat, mungkin bisa di, di cover ke sprint berikutnya untuk automation, atau mungkin, kalau misalnya kalian lagi sempat, bisa, dua atau tiga user story, gitu, tapi, itu jadi, kalian harus bikin roadmap plan, kira-kira mau seperti apa untuk automation-nya, dan user story-nya mau seperti apa, dan kalau disasi untuk, yang di automate itu tuh, saling ini ya, saling terintegrasi, jadi nggak, apa namanya, nggak, lompat-lompat, gitu, jadi, saling terhubung, gitu. Terus, yang keempat adalah, keep learning, karena automation itu tuh, luas banget, dan setiap, biasanya setiap user story itu, kebutuhannya pun beda-beda, jadi, untuk automation itu, memang perlu terus belajar, kalau misalnya kalian mandek, ya, kita coba, apa, cari, mungkin leader, atau mungkin temen yang udah berpengalaman, yang pernah coba, nyelesaikan kasus automation tersebut, gitu, itu, jadi salah satu bentuk, keep learning kita untuk automation, gitu. Nah, terakhir, mungkin ada quotes nih, dari, Amir, Amir Garai, jadi, beliau adalah, salah satu QA yang cukup terkenal, beliau bilang, testing is about defect detection, and quality insurance is about defect prevention, jadi, testing itu adalah salah satu metode kita, untuk menemukan, issue, untuk kita melihat, kita mendeteksi, adakah, issue, tapi quality insurance itu adalah, untuk menanggulangi issue, gitu, mungkin saya kembalikan ke, Mbak Roni. Oke, terima kasih ya, Kak Sekar tuh bagus banget sih, ini tuh sesi pertamanya, dan ini ada, apa, slidonya udah di-share ya, di group chat, dan ini juga pertanyaan juga nih, banyak banget pertanyaannya, kita mulai lagi aja pertanyaannya ya, kayak ah, nah ini pertama tuh, untuk membuat script itu, berdasarkan test case, nah itu dibuat oleh, QA manual, atau dari sisi QA engineer sendiri ya? Oke, kalau untuk test case-nya itu, dibuat oleh QA manual, tapi kalau misalnya scripting itu, dibuat oleh QA automation, gitu, gitu. Oke, dan itu, tapi kalau misalnya, test case-nya itu, sebenarnya sama nggak sih, antara, maksudnya secara flow-nya, ataupun test case-nya sendiri, sama atau nggak sih, antara QA manual, dan QA engineer gitu, soalnya kan kalau buat sendiri-sendiri, kan ada miss gitu, gitu ya. Oh, oke, jadi memang flow-nya itu, misalnya di satu tempat itu, QA, QA manual, dan automation, memang yang ngebuat, yang ngebuat test case-nya itu, manual, biasanya disebutnya QA analyst, dan nanti dari test case, yang dibuat oleh QA analyst, akan diimplement, berupa scripting, oleh QA automation, gitu. Nah, ini kita jawabin salah satu, Kak ya. Oke, boleh. Oke, ini kalau perlu bahasa, pemograman apa aja sih, yang perlu dipelajarin, dan automation itu, hanya untuk UI test kah? Oke, bahasa pemograman, macam-macam ya, bisa Java, Python, dan lain-lain, sebetulnya tergantung, tools yang dipakai sih, nah kalau untuk automation itu, bisa UI, bisa juga API, nah nanti, kemungkinan di sesi 2 ini, aku pengen ngedemo-in, salah satu bentuk UI test, automation test, sama API test, gitu. Jadi mungkin nanti, bisa di sesi 2, untuk kedua test tersebut, gitu. Oke, lalu ada satu lagi nih, pertanyaannya, Kak, aku mau tajan nih, kalau misalkan, buat test case itu, apakah harus sampai detail, ke hal-hal yang terkecil, atau gimana ya, Kak? Any tips dari Kak Sekar? Oke, kalau detail itu, pasti ya, karena kita sebagai, itu kan, kalau bisa, sesempurna mungkin, nah kalau tips, mungkin, apa namanya, misalnya ada yang miss, nah kita, kita, misalnya gini, kita pertama, buat test case itu, nggak terlalu detail nih, misalnya, nah kita kan pasti, ketika nanti, udah ngeliat langsung, nah kita bisa, bisa, apa ya namanya, misalnya, kayak, yang tadinya, nggak kepikiran di test case, terus ketika kita ngeliat langsung, aplikasinya, kita baru kepikiran, di test case-nya apa, nah itu nggak masalah, sebetulnya, yang penting, semuanya, ter, ini aja sih, tertes aja sih, gitu ya, jadi, kalau bisa, jangan ada yang kelewat, gitu, itu salah satu bentuk, supaya kita bisa detail juga sih, bikin test case-nya, gitu. Nah, kalau saya mau tanya nih, kekesekan nih ya, kalau misalnya, dari peralihan dari, automation, dari manual ke automation tuh, berapa lama, terus habis itu, apakah bisa dijalanin dua-duanya gitu, satu orang ini bisa dijalanin dengan dua-duanya gitu dia, oke, berapa lamanya tergantung, masing-masing orang sih ya, jadi, apa namanya, ada yang mungkin, sebulan ada, ada yang mungkin, baru enam bulan, terus baru setahun juga ada, dan kalau misalnya, satu orang menjalin dua-duanya pun, sebetulnya ada juga, tapi tergantung kapasitas kita, misalnya, apa namanya, tas kita lagi banyak nih, terus udah gitu, kita cuma bisa automation sedikit, sedikit, yaudah gak apa-apa, yang penting kita nyicil gitu, yang penting ada keinginan untuk belajar aja sih, gitu. Oke, nah, ini aku mau cek lagi, kamu tanya, menurut ke Sekar, effort paling besar tuh, pada saat melakukan manual, atau, ketika automation testing sih, Kalau effort paling besar, sebetulnya, effortnya itu sama sih, kenapa sama, karena, apa namanya, kalau misalnya, QA itu, QA manual kan, kita harus, apa namanya, harus buat test-testnya dulu, terus kita harus, apa namanya, harus, ngejalanin, tes itu satu-satu, nah, kalau misalnya, automation itu kan, dia harus nge-scripting, itu pun sebetulnya, kalau aku bilang, effortnya sama, cuman mungkin, kalau dari segi jam, pasti lebih banyak yang manual, gitu, karena, yang dikerjakan sama, yang dikerjakan itu, dia double, karena dia harus buat test-test, terus dia juga harus, apa namanya, harus nge-check satu-satu, sedangkan, kalau misalnya robot itu kan, dia lebih cepat, gitu, jadi ketika scripting, terus ketika kita rar script kita, yaudah lebih cepat aja gitu, hasilnya keluar, gitu. Oke, nah, untuk UI testnya nih, ini kayaknya, antusiasnya tinggi banget ya, sampai ini pertanyaannya kayak, muncul terus, muncul terus gitu, oke, oke, ini kalau misalnya, untuk UI testnya, kan kita perlu nentuin selektornya ya, nah, gimana cara kesekar, di-link selektor dengan engineer, karena sering terjadi miss, gitu, misalnya kayak, selektornya ke takeout, atau mungkin ada perubahan layouting juga, kan, misalnya kayak gitu, jadi, mungkin harus diubah lagi, itu. Oke, jadi gini sih, sebetulnya ini juga salah satu, apa ya, salah satu permasalahan yang cukup, cukup, jadi, cukup ngeselin juga sih, kalau misalnya ada perubahan-perubahan, kayak gitu ya, tapi, sebetulnya, kalau bisa sih, dikomunikasikan dengan, biasanya kan, kalau kayak gitu, team front end, nah, biasanya, tolong kita, sebagai QA, minta tolong, tolong dong, team front end, itu kalau misalnya ada perubahan, terlalu banyak perubahan, gitu, jadi, emang harus ada kerjasama sih, kalau sebetulnya gini, ketika kita menghasilkan suatu produk yang baik, itu kan sebetulnya kerjasama tim ya, nggak cuman, QA-nya aja yang bagus, cuman PM-nya aja yang bagus, harus bekerjasama, nah, kalau misalnya, memang kita mau automation kita juga baik, ya, kita minta bantuan juga, dari teman-teman engineer, untuk, teman-teman bantu kita, mungkin dari, apa, ID-nya kita disamain, atau mungkin, lebih jelas lagi penempatannya, supaya nggak ada perubahan yang, terlalu, perubahan yang, terlalu apa ya, terlalu cepat, gitu. gitu sih. Oke, nah, terus, apa, aku udah kita cek lagi, nah, ini untuk QA manual dan QA automation, bisa beda orang, terus kira-kira kendalanya, apakah QA manual dan automation itu bisa beda orang, terus kira-kira kendala apa yang akan muncul, jika beda orang, kayak gitu. Sebetulnya sih, kalau untuk, kesku saat ini, masih satu orang ya, jadi aku, aku ngejelahin manual, dan aku juga ngejelahin automation, cuman mungkin, kalau untuk beda orang itu, aku belum bisa jawab, karena memang aku tidak pernah mengalami kes itu sih, gitu, cuman kalau misalnya mungkin masalah ya, ada juga, mungkin kayak, mungkin dari automation-nya sendiri, untuk kes ini, susah nih ke-capture untuk di automation, gitu, nah itu mungkin bisa jadi salah satu spek juga, antara manual sama automation, gitu, tapi itu balik lagi, kalau misalnya memang ada ketemu kayak gitu, yaudah, sepakat aja, yaudah deh di manual aja, di automation-nya nggak usah, gitu. Nah, terus kalau untuk, apa yang namanya, test case yang dibuat nih ya, kalau sama QA manual dan QA engineer, konsep kan, kayak test case dibuat oleh QA manual, terus QA engineer itu hanya make sure, bahwa case itu benar-benar fast, apa enggaknya di automation kayak gitu kah? Iya, jadi memang QA engineer itu, biasanya lebih ke automation-nya aja, gitu, tapi sebetulnya kalau misalnya memang, ya itu balik lagi sih, ke timnya masing-masingnya, apakah QA engineer-nya juga mau ngebantuin, buat test case-nya juga, atau enggak gitu, atau mungkin, satu test case, misalnya ada beberapa user story nih, user story-nya dibagi-bagi, kan ada banyak misalnya, nah yang pertama QA mana, yang betul QA mana, baru nanti, apa, cara ngetestnya itu baru, dibedakan berdasarkan manual automation, gitu. Oke, terus aku menanya lagi nih, mau nanya, kapan aja automation itu dijalaninnya, selain past regression? Jadi kapan aja gitu, automation terjalanin kayak gitu? Oke, automation itu, oke, kapan aja sebetulnya, tergantung kebutuhan, kayak misalnya, mesti nge-re-execute test, gitu, jadi, biasanya kan automation itu kan, fungsi untuk nge-re-execute kan, jadi, apapun yang berhubungan dengan, ngetest ulang, itu biasanya automation itu digunakan, gitu, entah, misalnya pada saat real strain, kayak yang tadi aku bilang, pada saat real strain, itu, yang mestinya, kalau misalnya, QA manual, mesti ngecek lagi dari awal, sampai akhir, kesuruhan flow aplikasi, ini bisa dilakukan oleh automation, kayak gitu. Jadi, kapanpun itu, sebetulnya bisa, pada saat kita, mesti nge-re-execute test kita. Nah, lalu, kalau untuk, apakah bisa automation itu, cross-platform? Cross-platform, gimana tuh maksudnya? Oh, mungkin, kayak, apa namanya, misalnya automationnya, mungkin dari, antar device, gitu, kayak, mungkin platformnya Android, apa iOS, atau gimana, gitu. Kalau, cross, kayaknya gak bisa ya, jadi, tergantung kita kebutuhannya, apa kalau misalnya, kebutuhannya iOS, kita cuma bisa, automation di, maksudnya gimana ya, kayak, misalnya kita udah nge-setting nih, awalnya iOS, kita, gak bisa di Android, ya gak bisa. Jadi, memang, mesti sesuai dengan platform yang, yang menurutkan ini, yang menurutkan ini, kalau kurang jelas, mungkin, menurutkan lebih detailnya, cross-platformnya itu, kayak, seperti apa contohnya, kayak gitu. Oke, nah, ini untuk yang sudah biasa, melakukan manual testing, perluka untuk pelajari automation testing, atau sudah cukup hanya dengan manual testing aja? Itu tergantung kebutuhan sih, misalnya, kalian memang mau belajar ke automation testing, dan memang, misalnya, tempat kalian, mengharuskan untuk automation testing, ya, berarti kalian, apa namanya, masih belajar juga untuk automation testing, karena memang, sebetulnya kebutuhan pribadi sih, kebutuhan kalian masing-masing, karena yang tahu, kondisi kalian gimana, itu kan kalian sendiri, yang tahu, apa namanya, yang tahu kebutuhan perusahaan kalian, itu kan kalian sendiri. Mungkin, di perusahaan kalian, ada memang, ada yang, ada keanalis, ada ke automation, dan kalian memang, di peruntukannya keanalis, yaudah, nggak masalah, kalian bisa belajar automation juga nggak masalah, tapi, kalau kalian mau coba belajar automation, ya, lebih baik lagi, gitu. Oke, kan cukup, ini kayaknya pertanyaan, untuk sesi satunya ya, sekarang, apa namanya, untuk sesi duanya nih, katanya Kak Sekar mau demo ini, mau demo ini apa nih, kira-kira nih? Oke, jadi, kalau untuk sesi, demo kali ini tuh, aku pengen ngedemo-in, menggunakan Katawan Studio, gitu, jadi, di Katawan Studio ini tuh, kita bisa, create, API, dan, dan UI testing, terus, untuk di UI testing juga, sebetulnya, ada, ada fitur yang memudahkan, QA untuk, automation testing, itu ada recordnya, gitu. Nah, di Katawan Studio ini, yang pertama, kita bisa create new project dulu, terus kita bisa, masukkan name-nya apa, misalnya, demo, terus, disini, ada pilihan tipenya juga, kita testingnya mau apa, misalnya, disini ada web, ada API, terus ada mobile, ada generis juga, cuman, untuk saat ini, yang pengen aku coba, itu adalah, UI untuk webnya, projectnya kita blank aja, terus, kalau misalnya, kalian ada repository URL-nya, bisa dimasukin, tapi kalau misalnya gak ada, ini aku skip aja, jadi, ini opsional juga, terus, location-nya bebas, kalian mau, naruh, untuk projectnya dimana, terus description-nya, ini opsional juga, ini bisa di skip aja, juga, create, nah, disini ada Katawan TestOps Integration, cuman, karena, posisi ini, hanya demo, jadi, aku skip aja, aku juga gak integration, mana-mana, yang mau aku demokan, terlebih dahulu, itu lebih ke, UI testing, nah, kalau untuk UI testing itu, yang pertama, kita mesti, create, adalah, test case-nya dulu, gitu, jadi, aku mau coba, buat test case-nya, jadi, aku mau coba, jadi, nanti aku akan ada, apa-apanya, demo web, gitu, aku pakai, aku ambil dari Orange, terus, aku mau coba, login pakai Orange itu, kayaknya, aku mau coba, login, aku mau coba login, untuk, ya, setelah aku coba, create, test case-nya, nanti akan ada, pilihan, ad, nah, disini nanti akan ada, ada, ad keyword, terus, ad-wordnya juga macam-macamnya, ada web UI, ada mobile, ada kakamber, terus ada web service keyword, nah, ini macam-macam, sesuai dengan kebutuhan, gitu, karena, untuk saat ini, aku pengennya, aku mau coba, ada web, berarti nanti akan, dimunculin adalah, web UI keyword, terus, ini kita, lihat aja, terus, udah gitu, nanti akan ada, apa namanya, kalau misalnya, di UI itu, di katalon itu, ada satu fitur, yang membantu, yaitu, fitur, record, nah, di record ini, nanti kita bisa, ngejalanin, tes, jadi, ini, jadi kita, apa namanya, kita melakukan, step-step yang biasa dilakukan oleh, jadi kayak misalnya, login, kita masukin, username-nya, kita masukin password-nya, terus nanti, di klik aja, button login-nya, gitu, misalnya aku masukin, salah satu URL, yang mau aku coba adalah, kita, terus, aku run di Firefox, nah, ketika aku run, di Firefox, dia akan muncul, di Firefox-nya, terus nanti, ini sudah, apa namanya, ini sudah termasuk ke robotnya, terus nanti, ketika aku, ngeklik, field username-nya, itu, dia akan ngedetect, laketer si, apa ya, si field username-nya itu, terus ketika misalnya, aku masukin admin, aku masukin password, nah, di katalannya itu, akan muncul, apa namanya, akan muncul, disini laketernya, dimana, itu input login, panel, user, sama username, dan password user, terus, apa namanya, aku misalnya, coba login nih, nah, aku coba login kan, terus berhasil, gimana caranya, kita tahu ini berhasil, nah, salah satu cara, kita mau validir, si login itu berhasil, adalah, kita bisa log out dari, halaman ini, lalu misalnya, udah nih, step-stepnya udah kita lakukan, gitu, terus kita stop aja, apa namanya, step-stepnya tadi, kita stop recording, oke, 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 ketika kita, apa namanya, ketika kita selesai record, itu akan, masuk ke, objek repository, gitu, jadi, apa namanya, objek-objek yang tadi, yang kita klik, yang kita input, itu akan masuk ke, objek repository, jadi, workatornya, gitu, nah, step-step yang tadi, kita udah jalanin, itu juga masuk ke, test case-nya, gitu, jadi, yang tadi kita open browser, terus yang tadi kita, apa, masuk ke, link yang, orange tadi, juga itu udah, udah langsung, ke, capture di, katalonia, gitu, terus yang tadi kita, ngetik admin, terus kita juga, nilai password, itu juga udah langsung, di-encrypt sama, si katalonia, terus, cara kita, tau ini tuh, test case-nya berhasil, apa enggak, misalnya kita, ada kebutuhan, untuk nge-re-execute, test-nya tadi, dengan set yang tadi, kita bisa langsung run aja, langsung run, oke, ini run-nya, default-nya, disini juga, bisa macem-macem sih, ada yang, apa namanya, bisa pakai Firefox, bisa pakai, form, bisa pakai Safari juga, gitu, misalnya aku pakai, misalnya dengan step yang tadi, apakah masih, apakah ketika kita reseptive itu, bisa, apa, bisa, pass atau enggak, gitu, kita bisa nge-re-execute dengan cara itu, itu aja, nanti akan ada, apa ya, ketika kita nge-run script-nya, itu akan, ngejalanin di browser lain, dengan startup yang udah, tadi kita setting, oke, nah disini, ada isu, ternyata isunya itu, oke, ternyata objek ini, nggak bisa di-click, nah kita coba lagi, Bepi, bagian ini, mesti diganti, nah digantinya apa, kita bisa, coba, di loket ini, misalnya, corak, bateria, ternyata, yah, okey, Terima kasih. 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 Terus kita coba log out Terus kita coba log out Terus kita coba Terus kita coba log out Ini sebetulnya aku pengen Coba Apa namanya Coba ke browsernya Tapi aku coba dulu deh Supaya bisa jalan ya Bisa kelihatan juga jalan ya Aduh gak muncul sih Browsernya Kalau mau coba share screen browsernya Tadi ternyata gak muncul Paling Apa namanya Aku coba share screen kataloni lagi aja ya Coba lagi Coba lagi Oke yaudah Lock in Dan Kalau aku pun bisa Jadi memang tadi sebetulnya kendalanya adalah Untuk lokator Elmeni aja sih yang salah nge-click Jadi ketika aku ganti ke button Aku ganti buttonnya Itu udah bisa Nah kalau misalnya mau scripting manual Juga sebetulnya bisa Kalau untuk manual itu tadi Terus kalau misalnya mau scripting juga bisa Itu kalau untuk kataloni sendiri Sebetulnya menggunakan Groovy Jadi Groovy itu masih bagian dari Java Itu untuk automation UI nya Terus misalnya kalau misalnya aku mau coba Demoin automation API gimana Nah tapi harus buat project baru Aku coba buat project baru dulu Terus misalnya aku Aku coba buat video I Kau project-nya blank aja, depository-nya juga push-kip, deskripsi-nya push-kip. Selanjutnya adalah yang mesti dibuat untuk automation API itu beda sih sama yang tadi UI-UI itu kan kita mesti ngebuat deskripsi-nya dulu. Kalau misalnya untuk API, kita mesti nge-define objek repository-nya dulu. Nah, aku pengen coba testing itu menggunakan... Jadi untuk API testing itu aku ada coba pakai efek endpoint, pakai API gitu, untuk aku demo-nya. Jadi yang mau aku coba demo-in itu, gimana sih secara kita nge-automate endpoint yang request-nya itu post dan yang get. Jadi untuk yang post itu kita mau coba, misalnya disini kan ada contoh create user. Nah, kalau misalnya kita coba create user dengan automation, apakah berhasil, responnya berhasil. Lalu kalau misalnya aku mau coba user detail, apakah ketika aku validasi data-nya itu sesuai atau enggak gitu. Nah, misalnya aku coba create repository-nya dulu. Aku create new. Aku create the status. Nah, disini kalian bisa masukin request name-nya apa. Misalnya, misalnya create user. Oke, request name-nya respool. URL-nya, nah URL-nya itu endpoint yang mau dimasukin gitu. Kayak misalnya disini aku mau create dulu. Nah, endpoint yang aku masukin adalah ini. Oke, aku masukin ini untuk description-nya. Oke, nah pada saat API test ini, bergantung kebutuhan misalnya kalian ada parameter yang mau ditambahkan, atau mungkin ada authorization yang dibutuhkan, terus mungkin kalian juga ada butuh untuk HTTP header atau HTTP body itu bisa dimasukin juga gitu. Cuman karena posisinya ini masih simpel banget, jadi enggak terlalu butuh authorization dan lain-lain. Aku bisa langsung masukin aja. Oh ya, ini juga request-nya juga bisa get, bisa post. Kan biasanya yang paling banyak dibutuhkan itu get sama post ya. Kalau untuk create user itu post. Terus aku tinggal masukin aja titik pribadinya. Aku masukin yang tadi. Ya, ini. Aku masukin. Aku masukin, misalnya namanya aku ganti ke rosa serkar. Terus jawabnya aku sebagai QA. Iya, aku pengen ngecek nih ketika aku, apa namanya, ketika aku request dengan nama rosa serkar dan jobnya QA, apakah berhasil atau enggak gitu. Terus, oke. Oke, statusnya dia berhasil, 201. Dan itu kita sudah muncul ID-nya 731 dan ada created ad-nya kapan gitu. Nah, terus misalnya dari, apa namanya, dari objek ini kita mau automate nih. Nah, kita tinggal create test-s-nya. Kita create new. Misalnya, kita mau automate. Nah, ketika create test-s-nya itu akan sebetulnya sama kayak yang tadi. Jadi, akan ada, kita akan nambahin keyword-nya dulu. Karena di sini posisinya API, jadi yang kita tambahkan adalah add web service keyword gitu. Nah, yang pertama muncul adalah send request. Nah, ketika send request ini, kita tinggal pilih aja objek yang mau kita coba automate apa. Nah, keuntungan yang untuk saat ini ada adalah create user. Nah, misalnya kalian mau coba drag and drop juga bisa gitu, dari objek repository-nya. Misalnya aku coba drag and drop ke sini, belum bisa gitu. Terus, selanjutnya adalah kita menentukan output yang mau kita coba tes apa. Output yang kita mau coba tes itu kan dia respon-nya ya. Respon. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan, apa namanya, kita mesti memverifikasi status code-nya apa gitu. Nah, yang kita mesti coba masukkan adalah respon status code. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk respon status code-nya itu dari mana sampai mana, misalnya dari 200 sampai 21 itu juga bisa gitu. Misalnya aku coba yang status code in range. Aku coba. Terus, di sini nanti kalian akan diinta untuk ubah respon objeknya. Kita ganti ke variable, terus untuk value-nya kita ganti respon. Terus, form status code-nya itu dari berapa nih? Aku mau coba dari 200 sampai ketika kita nge-execute objek yang tadi, apakah berhasil atau enggak? Kita coba. Kak, coba untuk QR dekat telur-nya juga, Kak? Oh, ini... Sorry. Ternyata ini masih ada crash-nya terus sih. Oh, pantesan. Maaf, maaf. Jadi dari tadi enggak kayak ini dong? Suntik, suntik. Aduh, maaf, maaf. Mau aku ulang atau gimana nih? Saya dulu boleh disoalnya. Saya tadi masih munculin website-nya aja sih soalnya. Jadi aku ulang lagi boleh? Ya, aku ulang ya. Sorry ya. Jadi ketika balik lagi ke Katalonia, itu kita kan enggak buat test-test-nya. Terus kayak gitu, kita setting dulu untuk keyword-nya. Yang pertama adalah send request. Jadi send request ini kita bisa drag and drop juga. Jadi yang tadi, ini objek. Ini kita bisa drag and drop create user-nya, objek repository-nya. Terus output-nya kita... kita mau nge-checknya apa yang mau kita... yang mau kita cek itu kan respon-nya. Jadi output-nya kita masukin respon-nya gitu loh. Terus yang kedua adalah kita mau verify respon-kodenya berapa gitu. Nah, respon-kodenya itu kita tinggal masukin aja. Veruenya adalah respon. Terus misalnya respon-kodenya mau 200 sampai 201 gitu. Kita bisa masukin in range 200 sampai 201. Atau mungkin kalau cuma satu respon-kode aja, kita bisa pakai yang... ini, pakai yang... respon satu scope. Jadi yang kita masukin adalah 200 aja. Nah, kita coba execute. Sorry ya, tadi aku nggak engeh banget soalnya kalau belum ke Katalon. Coba di-execute. Nah, itu dia berhasil. Karena memang status code yang ketika kita... melihat tempon itu adalah 201. Nah, gimana caranya kita mau nge-validate... misalnya kita get data nih. Gimana caranya kita mau nge-validate data itu sesuatu atau enggak gitu. Nah, kita bisa masukin dulu objek repository-nya. Kita create lagi. misalnya... misalnya... ya, bisa detail. Oke. DRL-nya aku pakai. karena ini get dan tidak ada butuh parameter apa-apa atau terdekat apa-apa, aku bisa langsung run aja. share all window ya, sebentar. Aku coba dulu ya. Karena... Mbak, nggak sara nih, Kak. Bisa coba untuk share all window atau share desktop gitu ya. Aku coba dulu ya. Soalnya... Di sini sih share screen doang. Oh, oke. Sorry. Maksudnya share screen aja. Oke. Ini udah kelihatan katalannya? Aku coba. Kan ya. Ketika di-run untuk endpoint-nya itu dia akan munculin data, ada ID-nya, ada email, ada first name, ada last name, dan lain-lain. Nah, kita mau validate misalnya first name-nya dia beneran Janet atau bukan sih gitu. Nah, untuk kita nge-validate ini, kita masih kriat dulu test-nya. Oke. Oke, terus seperti biasa, send request. Kita masukin detail. Outputnya kita masukin response. Oke, lalu kita tambahkan lagi. Verify response satu support tadi. Terus expected-nya 200. Nah, gimana caranya kita kalau misalnya mau verify variable yang lain gitu. Nah, kita bisa verify main property value. Lalu kita ganti juga ini. Verify variable, value-nya response. Terus value-nya mau kita coba adalah Nah, yang mau kita coba cek adalah Yang mau kita coba cek adalah Yang mau kita coba cek adalah First name-nya kan. Misalnya kita coba masukin nih first name-nya dulu. Karena Apa Yang mau kita coba adalah Di first name-nya. Terus value-nya mau kita coba adalah Benar gak sih si Janet gitu. Ini Kita coba rata. Apakah berhasil? Oke. Nah, ternyata gagal. Kenapa gagal? Kita cari tahu dulu. Oke, ternyata Value Janet itu gak sesuai dengan Oke, jadi gini Apa namanya Si Janet itu tuh gak ada di mana-mana. Kenapa? Karena mungkin Si first name-nya ini tuh bukan locater-nya sebetulnya. Jadi, memang kita harus cari tahu locater-nya itu apa. Nah, cara cari tahu locater-nya itu bisa dengan gini. Bisa dengan Terus kita bisa masukin aja Body-nya Kita masukin body-nya Terus kita Butuh data apa nih? Misalnya yang mau kita coba First name-nya. Nah, kita Bisa ambil Locater-nya ini. Ini berarti path-nya. Kita cuma ngambil dari Si datanya aja ya. Jadi, x dot-nya itu gak usah. Jadi, data.first.understand Core name Kita ambil Terus bagian locater-nya Kita coba Apakah banyak hasil? Berarti memang Tadi locater-nya itu yang salah. Nah, coba kalau misalnya aku mau Ganti namanya itu Aku mau coba negative case Misalnya namanya aku ganti rosa Apakah Fail Dan kalau misalnya memang Fail Apa error message-nya? Dia Bacanya sebagai fail Nah, error message-nya apa? Karena Rosa itu Is not equal Sama actual property-nya Jadi Failnya Si First name-nya itu Bukan rosa Tapi janet Gitu Jadi aku Cukup itu aja Jadi aku kembalikan ke Mbak Rony Oke Terima kasih Sekar nih Bagus banget ini Banyak misinya Soalnya saya gak tahu Kalau ternyata banyak Yang gak ke capture Gitu sih Oh Iya, gak apa-apa Oke Ini banyak Banyak pertanyaannya Nah, ini Aku bacain sesuatu aja ya Kamu tanya Software apa aja Yang dipakai Untuk manual test Dan automation test Software yang dipakai Apa aja Macem-macem sih Ada Ada Katalon Terus mungkin Robot Framework Ada juga Epium Gitu Sebetulnya bisa Kalian pelajarin juga sih Satu-satu Sama tergantung Kebutuhannya Seperti apa Mana yang lebih nyaman Buat kalian untuk Belajar Nah, terus Juga nih Kalau misalnya Untuk UI test Perlukan kita Mau server gitu Tergantung kebutuhan Juga sih Kalau misalnya Itu balik lagi Ke kebutuhan masing-masing Sebetulnya Oke Tapi Di Baru Petas Jadi itu Mockup server juga Nggak sih Kalau untuk Kayak UI test gitu Nggak sih Oke Terus Kalau untuk Apakah ada Report Dari Katalon Studio Yang bisa diberikan Ke customer Kenapa Ada nggak sih Report dari Katalon Studio Yang bisa diberikan Ke customer Oh Reportnya ada Jadi Di Katalon itu Mungkin aku share screen lagi ya Nggak boleh Saya share screen aja Nggak apa-apa Oke Nah jadi Misalnya aku coba Yang tadi deh Yang report ini Sebetulnya bisa dipakai Tapi kita mesti Dari test case itu Kita mesti Masukin ke test suite-nya dulu Misalnya kita buat dulu Kita masukin dulu So Terus 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 Nanti dia akan muncul Ke report Terus Jadi akan ada summary-nya Gitu Nah tapi Berarti report ini Bisa juga ya Diberikan ke customer gitu ya Bisa Jadi nanti akan Ini sih Akan ada Satu Report tertentu gitu Sebentar ini Aku juga coba lagi Coba cek dulu Hmm Ini sebetulnya bisa Tapi kalau misalnya Mau ada report tertentu itu Mesti ke Katong tes opsi Gitu Tapi kalau misalnya Apa namanya Karena ini enggak Karena memang Aku enggak integrate ke test opsnya Jadi enggak Enggak bisa dimunculin Tapi sebetulnya bisa gitu Jadi nanti akan ada report sendiri Gitu sih Nah ini kalau misalnya Kalau Ada lagi nanya nih ya Kalau di warung pintar tuh Automation testnya Integrasi ke ICD Atau tidak Terus triggernya By commit dari developer Atau scheduling Iya Ke CICD gitu Terus tadi apa Oh enggak Kalau misalnya Apa Ada Jadi kan Terintegrasi ke CICD Tapi Terus triggernya itu By commit dari developer Atau dari scheduling Itu Commit by developer Commit by developer Oke jadi Di warung pintar itu Terintegrasi CICD Dan di commit itu Dari developernya gitu ya Jadi enggak ada scheduling gitu ya Sejam berapa Iya Oke ada lagi Mau bertanya Sebelum kita Oh iya Ini gimana caranya Meminimalisir Adanya flaky test Itu aku juga Masih belum Bisa jawab sih Kalau yang itu Oke Masih belum ya Oke ada lagi Yang mau bertanya Sebelum kita akhiri Ini Kayaknya Atusiasnya juga tinggi banget ya Karena pertanyaannya Tadi pas mau diakhiri Muncul terus-muncul terus Gitu kan ya Nah Nah Ada lagi Ada lagi enggak nih Pasal-pasal Misalnya untuk KE yang mau beralih Terus Apa namanya Mulainya dari mana Biasanya sih yang bingung tuh Mau mulainya tuh dari mana gitu Dari Apa startnya tuh harus apa Kayak gitu sih Apa pelajarin dari Websitenya Atau pelajarin aplikasi Di mobile dulu Atau gimana gitu Mungkin kalau misalnya Mau pelajarin itu Pertama kali Kita pelajarin toolsnya dulu ya Atau mungkin Dari manual ke automation Ya pelajarin toolsnya dulu Terus baru Nanti dari tools Dari pelajarin toolsnya Kayak misalnya Kayak misalnya pelajarin dulu Katalon Atau mungkin pelajarin dulu Terus-tus yang lain Nah terus dari toolsnya itu Kita coba Nge-execute Beberapa test-case sih Baru nanti Kalau misalnya Dari beberapa test-case itu Misalnya akan Keep all Sama test-case-case yang lain Terus baru deh Nanti coba Membiasakan diri sih Di mute Nah ini kalau misalnya Ada yang tanya lagi nih ya Kalau Untuk Katalon Studio Apakah bisa lo tes Or penestration test Untuk saat ini Masih belum bisa Jadi kita Untuk yang Katalon itu Baru sebatas UI Sama API aja sih Kalau mau lo tes Mungkin bisa pakai G-meter Nah ini Kalau untuk di warung pintar Sendiri Tools yang digunakan Sehari-harinya Untuk testing itu Apa aja ya Kalau untuk Automation testing itu Di warung pintar Pakainya robot framework Itu Robot framework itu Untuk Websitenya Itu Enggak sih Bisa API Terus bisa untuk Yang UI-nya juga Ya maksudnya UI-nya Berarti untuk Aplikasinya gitu Atau di website gitu Aplikasinya pakai Robot framework gitu ya Maksudnya apa nih? Enggak maksudnya Apa namanya Untuk platformnya sendiri gitu Pakai apa aja Desain robot framework gitu Nah robot framework-nya digunakan Untuk Ngetesnya apa gitu Tes untuk instrument apa gitu Maksudnya Oh API Terus UI juga kok Gitu Oke Nah terus kalau misalnya Apa Pasangan robot framework Ada lagi Mungkin yang Untuk Tools management-nya Atau Kalau terus Oke Tools management-nya Juga ada Test trial Jadi nanti Apa namanya Kita bisa Input Apa namanya Test case-nya Terus nanti bisa integrate juga Untuk automation-nya itu Di test trial gitu Oke Nah ini kayaknya Oh ini kayaknya Dua digitanya lagi Lagi mau bertanya Sebelum kita akhir sesi ini Ini sudah yang terakhir ya Yang punya load test Atau penetration test ini Nah dari kesekar sendiri Berarti ngetesnya Untuk UI-nya aja gitu ya Tidak ada ngetes yang lainnya juga ya Oh Kalau ngetes Semuanya sih UI API juga ditesi Gitu Jadi memang Apa namanya QI itu kan masih ngecek Depan belakang juga Jadi kalau bisa Depan belakang itu Jangan sampai yang lolos Oke Berarti kalau database-nya Berarti dicek juga Data-data responnya Iya Pasti sih Ya oke Nah Ini sebelum kita akhirnya Ada tambahan Aku tunggu ya Ini kira-kira ada Pertanyaan lagi Nah aku mau tanya juga nih Dulu untuk Keperalihan itu ya Itu berapa lama Itu belajarnya itu Sebetulnya Berapa lama Masih belajar juga sih Karena Apa namanya Kalau misalnya Belajar itu kan Never ending juga ya Terus Kalau peralihan Aku pun masih manual Masih Beberapa juga automation Jadi Gak yang full Di automation sih Gitu Jadi masih Melakukan dua-duanya Masih melakukan dua-duanya Gitu ya Oke Berarti bikin test-case juga Nge-manualin juga Nge-automasiin juga gitu ya Ini jika tidak ada tanyaan lagi Aku mau share juga ya Untuk feedback yang protektif kali ini Ini Sudah aku share juga ya Di grup chatnya Kalau misalnya Apa Jika dia mengisi feedback Itu ya Nah Terus Kalau emang gak ada pertanyaan Bentar aku cek lagi Oh Ada lagi nih Masuk nih Ini Bentuk report dari Repo Femo Seperti apa Ketika diintegrasiin Ke CICD Itu Sebetulnya Lebih Aku juga belum Terlalu paham sih Yang itu Jadi Kalau misalnya Belum bisa kejawab Maaf ya Kalian itu Itu yang bisa di next session kali gitu ya Kayak ya Oke Nah ini ada juga tambahannya Kalau bagaimana cara Cek database-nya Apakah bisa cek data yang di-upload Masuk ke database Atau enggak Apakah bisa ngecek data yang di-upload Masuk ke database Atau enggak Kayak gitu Oh bisa Jadi nanti Untuk automation itu Kita bisa integrate juga Ke database Terus kita bisa ngecek juga Bisa ngecek juga Kesesuaian datanya Memang harus ada Kita harus nambil API Dari database-nya juga Kalau misalnya Mau di-automate Nah itu tadi Selain kayak robot framework And test trail Tuh ada lain enggak sih Atau enggak Mungkin buat Bikin test case-nya Dimana Kayak gitu Itu aja sih Paling kalau misalnya Yang sehari-hari itu Terus yang dipakai Kayak click up Gitu Yang project management-nya Gitu ya Iya Gitu sih Jadi click up Robot framework Sama Apa tadi Sama test trail Iya Oh untuk yang Oke Sampai jumpa Sampai jumpa